Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya Bu ya? Udah tanggal muda suami udah transfer Bertemu kembali bersama saya Bobi Maulana dan juga Pak Usantanu di program kesayangan kita Dimana lagi kalau bukan di sirapan kolbu? Sejukan hati Saya mau absen dulu yang pertama dari Majelis Taklim Baitu Syifa Batu Jajar Bandung Barat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Majelis Taklim Al-Muhajirin Bandar Lampung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya dari Majelis Taklim Al-Muslimun Grendeng Purwokerto Utara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik silahkan duduk lagi Pak Tadi kami dari sirapan kolbu mendapatkan berita bahwa katanya Salah satu suami dari ibu-ibu jamaah dari Subang ada yang meninggal ya? Ya Masya Allah Innaillahi wa innaillahi roji'un Kami segenap kerabat kerja yang bertugas dari sirapan kolbu MSC TV Mengucapkan turut penduka cita untuk ibu-ibu jamaah Salah satu ibu-ibu jamaah dari Subang ya Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan Kemudian almarhum suami dari ibu jamaah itu Wafat dengan husnul khotimah Diterima iman islamnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma Ya sekarang kita pantunmu ya Ada pocong udah lansia Satu Padahal dia mau jadi pembalap Satu Janganlah kamu berharap pada manusia Satu Hanya kepada Allah kamu berharap Satu Tema kita pagi hari ini di siraman kolbu adalah Dia tak sebaik yang dikira Wah ini nih Ternyata di luar prediksi biasanya mungkin Baik ternyata kok begini gitu ibu ya Selanjutnya Pak Ustaz silahkan tausianya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin ya Rabbil Alamin Tema kita Dia tak sebaik yang dikira Jadi intinya adalah Seseorang yang mengharap orang lain sebagai penolong Ya siapapun orang itu Kita memang Kurang pantas lah istilahnya Kalau sampai orang itu Menjadi acuan penolong kita Siapapun orangnya Karena orang tersebut itu masih labil Tidak sempurna Nah kita harusnya Meminta Berharap Itu hanya kepada Allah Iya kan Ya itu jelas Kepadamu ya Allah Kami menyembah Dan hanya kepadamulah kami meminta Pertolongan Jadi Kalimat ini Itu mengisaratkan Hanya kepada Allah Kita memang hanya menyembah Sehingga kita tidak melakukan Perbuatan-perbuatan syirik Perbuatan musyrik Termasuk juga suami dan istri Jangan momanya pada waktu pacaran Kalau dia anggap pacaran ya bu Waktu pacaran udah bilang Akang Aku kalau gak ada akang Hidupku hancur Aduh Kayuan maut Si akangnya gak mau kalah Kalau dia begitu Adik itu kalau bahasa Sunda Teteh Kok teteh sih Nyai Nyai Pra Sunda kakak tau Kayaknya udah belok Tidak di Sunda Kayaknya Nyai Ibaratnya Engkau bunga Aku Kumbangnya Udah seneng banget Padahal harus dikasih tau ya Itu kumbang Kemana-mana Ke bunga-bunga Salah Jadi itu udah Direkam berkali-kali Dengernya kayaknya enak Nanti saya lanjutkan Ini kita Menyari kumbang dulu Nanti akan kita teruskan Tema kita Pagi hari ini Disiraman kolbo Eh ibu-ibu Ngomong-ngomong Terima kasih oleh-olehnya ya Mudah-mudahan berkah Kebaikan ibu-ibu Dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Selain satu ini kami akan kembali Jangan kemana-mana Tetap disiraman kolbo Setelah Tari Terima kasih Terima kasih Terima kasih.